Sangat signifikan dengan apa yang dijanjikan, dengan apa yang dilakukan. Nah, bagi saya ini adalah satu dalil yang cukup ya untuk mengatakan bahwa ini adalah bentuk kepemimpinan yang tidak bisa dicontoh dan identik dengan perkuatan yang tercelah. Bung Roky Kerung Karena tidak ada skala prioritas apakah mendahulukan antara kesehatan, kepentingan kesehatan, ataukah ekonomi sehingga akhirnya yang terjadi hari ini justru secara finansial kemungkinan negara ini sangat berlipat-lipat. Nah, sehingga ada poin menarik dan ini juga sebenarnya akumulasi ya dari beberapa diskusi-diskusi kami sebelumnya yang ternyata mengerucut bahwa problem penanggulangan COVID sampai hari ini yang tidak kunjung memberikan nuansa yang positif bagi kita, itu tidak terlepas dari soal pemimpinan. Jadi ada kebijakan, ada kebijakan yang memang faktanya berubah-ubah dan tidak konsisten, di samping mengaplikan undang-undang. Undang-undang yang saya maksudkan adalah undang-undang karantinaan kesehatan itu tadi, yang sebenarnya juga boleh mengulang bahwa di awal-awal sudah banyak para pakar yang menyarankan dan mendorong supaya lockdown. Tapi itu tidak dilakukan oleh pemerintah kita dan alasannya tadi sudah sangat jelas dan terang disampaikan oleh Bung Jayadi. Karena pemerintah kita ini ingin mengambil, mencapai kedua hal, tapi ternyata tidak ada yang jalan. Hari ini saya sebenarnya juga tidak ingin terjebak dengan apa yang saya juga baru lihat ini di kompas ya kalau tidak salah, justru dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita 7%. Tadi kalau tidak salah disampaikan oleh Bung Roky juga. Nah tapi kalau kita keliling, jalan, menemui masyarakat, tadi dari paparannya Bung Jayadi, justru yang ingin mengakhiri PPKM adalah kelas menengah ke bawah. Itu tidak terlepas daripada himpitan ekonomi. Dan saya pikir bahwa mahasiswa bergerak di berbagai daerah yang kemudian telah bisa kita saksikan, termasuk berujung pada penangkapan, yang meneriakan bahwa PPKM itu harus diakhiri, itu saya kira sebenarnya bukan tanpa alasan, bukan tanpa kajian. Karena mahasiswa itu sebagai representasi daripada civil society yang menyampaikan aspirasi rakyat yang tertindas, yang pada hari ini memang benar-benar mengalami himpitan. Dan sejujurnya, kalau kita mau survei, kalau kita mau keliling, kita mau interview, bagi saya bahwa bukan hanya kelas menengah ke bawah, tapi juga kelas menengah ke atas sudah mengalami keresahan-keresahan tentang situasi hari ini. Nah jadi mengakhiri PPKM itu karena ingin menyampaikan bahwa rakyat dibatasi, tapi kemudian tidak ada subsidi, tidak ada to play asupan kebutuhan pokok yang tepat dan jelas, ditambah mungkin carut-marutnya data dan sebagainya, itu yang membuat mahasiswa mengatakan bahwa PPKM harus diakhiri demi menyelamatkan kehidupan masyarakat. Nah ini harus direspon secara baik oleh pemerintah, sehingga bagi saya bahwa kembali ke soal kebijakan yang tidak konsisten, kemudian terkesan setengah-setengah di dalam penanggulangan COVID-19, maka kita harus melihat di mana fundamental persoalan ini. Maka fundamental persoalan ini adalah persoalan pemimpinan, dan siapa yang dimaksud di situ? Ya tidak lepas dari Pak Jokowi. Nah ini sehingga harus dihadirkan. Apa antitesanya? Apa solusinya? Ya bagi saya, kalau bicara soal penanggulangan COVID-19, karena kalau komitmen itu benar-benar utuh, maka lockdown bagi saya menjadi satu tawaran solusi sebelum semuanya terlambat. Atau kalau memang Jokowi dan infrastruktur pemerintahannya ragu tentang lockdown, maka bagi saya itu tadi. Mendingan ambil dengan atas dasar moral, mengatakan bahwa saya sudah tidak bisa menemukan solusi dan sebagainya, akhirnya mundur saja itu lebih bijaksana menurut saya. Itu lebih negarawan menurut saya. Daripada memaksakan diri, lalu kemudian menyengsarakan rakyat yang banyak. Nah itu tawaran ya, itu tawaran. Dan juga mungkin sekaligus desakan. Nah sehingga bagi saya, saya coba untuk melihat-lihat ya. Saya mencoba untuk merespon dari Kanda atau Bang Zainal Arifin ya. Soal apa namanya, soal diksi perbuatan tercelah. Memang ini adalah kiminologi terma yang multiinterpretasi. Nah tadi juga sepertinya ditegaskan oleh Bung Zainal Arifin Mukhtar, bahwa adalah sesuatu yang multiinterpretasi. Nah sehingga ketika perbuatan tercelah, ini kemudian kita kaitkan dengan baik dan buruk, ya terminologi baik dan buruk, maka tentu dong kita tidak bisa mengaitkan tercelah itu dengan satu kebaikan. Atau benaran, pasti dia identik dengan keburukan. Nah apa keburukan Jokowi? Ya dalam catatan kami kurang lebih ada 60 ya, janji-janji Jokowi yang itu tidak kerealisasi. Masuk misalnya membuka 10 ribu lapangan pekerjaan untuk perhatian. Tidak import. Dan masih banyak lagi yang lain. Soal mobil SMK dan berbagai macam yang lainnya. Apa yang terjadi? Tidak ngutang. Nah, tapi apa yang terjadi? Semuanya itu justru berbeda, sangat signifikan dengan apa yang dijanjikan, dengan apa yang dilakukan. Nah bagi saya ini adalah satu dalil yang cukup ya untuk mengatakan bahwa ini adalah bentuk, bentuk kepemimpinan yang tidak bisa dicontoh dan identik dengan perbuatan yang tercelah. Nah, sehingga bagi saya bahwa ya tinggal menunggu momentum saja bagaimana rakyat yang sudah berada dalam catatan saya bahwa orang miskin itu kurang lebih sudah di angka 27 juta. Dan bahkan yang terancam miskin sudah mungkin sudah lebih daripada itu ya. Nah, ini kalau semuanya bergerak, maka ini akan menjadi petanda bahwa rakyat memiliki kesadaran untuk bagaimana melihat negara ini lebih baik dengan pergantian kepemimpinan yang lebih menjanjikan tentunya. Nah, saya kira berbicara revolusi, saya sepakat bahwa revolusi itu bukan agenda yang mudah dikerjakan. Tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, itu betul bahwa ada syarat-syarat. Misalnya dalam pemahaman saya secara sederhana bahwa di sana ada kepemimpinan, ada leadership ya, pemimpin revolusi itu sendiri. Kemudian ada ideologi yang menggerakkan. Kemudian ada momentum. Ini juga saya kira saya cukup dibantu oleh Bung Roki bahwa sebenarnya situasi hari ini artinya bahwa sudah cukup sebagai syarat terjadinya revolusi. Nah, sekarang ya saya kira revolusi itu misalnya gini, pendidikan kita hari ini yang korang-korang anda, terutama di masa COVID-19. Apakah kita tidak ingin menghadirkan satu ide gagasan gerakan yang melahirkan perubahan fundamental terhadap pendidikan kita? Yang kata Jokowi, revolusi mental, tapi mental. Kenapa? Karena tidak ditopang dengan pendidikan yang mengarah kepada revolusi mental yang dimaksud oleh Jokowi. Apa yang terjadi? Kederetan menterinya dalam catatan kita menjadi pelaku koruptor yang mengaku saya Pancasila, saya Indonesia, dan sebagainya. Itu hanya, hanya, hanya apa namanya, hanya, hanya topeng saja. Ya kan? Itu seperti lagunya Peter Pan, kan? Nah, buka dulu topengmu. Siapa sebenarnya? Jangan mengaku Pancasila, saya Pancasila, dan sebagainya. Lalu kemudian menganggap bahwa orang yang oposisi sebagai radikal dan sebagainya, justru mereka-mereka, dalam catatan saya, mengaku Pancasila, tidak sedikit tangkap kasus korupsi. Apakah itu revolusi mental yang dimaksudkan? Kemudian, hukum kita, yang saya kira banyak fakta yang mencengangkan. Apakah kita tidak ingin melakukan perubahan yang fundamental? Sistem perekonomian kita, kan gitu, yang membanjakan para borjuis, para kapitalis, para oligarki, dan sebagainya. Apalagi sistem politik kita, yang bagi saya bahwa regulasi dilahirkan di DPR, yang saya kira proses untuk menjadi kesalahan sudah bermasalah. Ini semuanya perlu kita ubah, perlu kita daur ulang, perlu kita perbaiki untuk mengharapkan anak cucu kita ke depan tidak mengalami persoalan yang sama dengan yang kita hadapi hari ini. Itulah bagi saya amal jariah. Karena orang yang meninggal, jadi izin Bung Roki ya, Bung Roki yang masih hidup ya. Jadi orang yang meninggal itu dalam perspektif Islam hanya membawa tiga hal. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, anak soleh. Dan yang ketiga, amal jariah. Dan bagi saya, agenda diskusi, gerakan, sikap kritis yang kita lakukan sejauh ini, itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang insya Allah akan memberikan manfaat. Nah, itu menurut saya. Nah, sehingga saya juga ingin mengkritik. Anggaran 700 triliun yang pernah disebutkan di awal-awal COVID tahun 2020, itu sampai sekarang kita nggak tahu junturungannya kemana. Nah, itu. Nah, makanya saya sependapat tadi dengan apa yang disampaikan oleh Bung Jayadi, bahwa berharap dengan PSBB, berharap dengan PPKM meminimalisasi pengeluaran negara, tapi justru pengeluaran negara semakin berlipat ganda. Saya teringat betul bahwa di awal saya terpilih sebagai formator pasca Kongres, kita, PBHMI, MPO pada waktu itu sempat melayangkan surat terbuka kepada Presiden. Salah satu poinnya adalah soal lockdown, dan yang kedua adalah vaksinasi. Apa? Apa namanya? Pengembangan vaksin. Awal 2020. Tapi faktanya, itu tidak dilakukan oleh negara kita. Nah, justru sibuk menghutang, ya. Lalu kemudian uang hasil hutangnya dipakai beli vaksin. Nah, ini kan ruginya berlipat-lipat. Makanya saya curiga bahwa, betul yang dikata oleh Bung Roki tadi, bahwa istana ini bebal keras kepala, PD-nya tingkat tinggi. Kenapa? Karena mengabaikan perspektif sains, gitu loh. Gimana perguruan tinggi hari ini dilibatkan di dalam penanggulangan COVID? Jadi berbagai macam variable dan dimensinya. Saya kira itu juga menjadi pertanyaan. Nah, jangan-jangan, apa namanya, critical interest di dalam internal kekuasaan juga terjadi. Makanya Pak Jokowi tidak bisa menyimpulkan apa yang tadi dikatakan oleh Bung Roki setelah mereka melakukan rapat kabinet. Ini adalah sebuah, sebuah, apa namanya, sebuah sentilan-sentilan yang saya kira punya basis, punya basis epistemik dan punya basis rasionalisasi yang jelas. Nah, sehingga yang terakhir ya, bagi saya bahwa, apa namanya, soalan ini sudah sangat luar biasa. Nah, jadi, apa, saya izin Bung Raffli, mohon izin ya, sengaja saya tidak menggunakan atribut sebagaimana tadi yang dilakukan oleh saudara saya, Bung Muis ya, Abdul Muis ya, yang menggunakan Peci dan Gordon, karena Peci dan Gordon kita juga sama. Nah, apa, jadi, pada momentum ini saya ingin mengatakan bahwa perubahan yang fundamental itu tidak bisa hanya semata-mata dilakukan oleh KMI saja. Baik itu, katakanlah misalnya teman-teman MPO maupun teman-teman diku. Tapi harus ada kolaborasi, harus ada sinergitas dengan semua entitas kritis yang ada. Makanya ini memperpesan bahwa, yuk kita dalam situasi hari ini, mari kita sulitkan barisan. Jangan kita menunggu lama-lama, karena semakin lama semakin banyak orang yang meninggal, semakin lama semakin pendidikan kita tidak jelas, dan generasi kita akan terputus, kemudian semakin lama semakin banyak orang yang kelaparan, dan semakin lama akan semakin banyak tingkat. Karena dalam perspektif patologi sosial, orang yang berbuat jahat itu bukan semata-mata karena faktor hereditas, tapi lebih kepada keadaan. Nah, keadaan yang dimaksud adalah keadaan ekonomi yang membelit, sebagaimana yang jadi hari ini. Allahuakbar, yakin usaha sampai. Terima kasih, Bung Refli.